Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang dihormati. Selamat datang di channel kami yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif dari perjalanan rohani. Pada video kali ini, kita akan mengulas kisah seorang wanita cantik yang awalnya membenci agama Islam, tetapi mengalami transformasi yang luar biasa setelah melihat teman-temannya yang sering sholat. Mari kita saksikan bersama perjalanan rohaninya yang menakjubkan. Dalam video ini, kita akan mendengarkan kisah seorang wanita yang melalui perjalanan spiritual yang penuh tantangan. Awalnya, dia memiliki pandangan negatif terhadap agama Islam, tetapi semua berubah saat dia melihat teman-temannya yang husyuk dalam melaksanakan sholat. Momen inilah yang mengubah hidupnya secara drastis. Mari kita telusuri bersama bagaimana agama Islam mengubah pandangannya dan membawa kedamaian ke dalam hidupnya. Judul, Wanita Cantik Ini Awalnya Benci Agama Islam, Lihat Teman Sering Salat Langsung Mualaf. Seorang wanita cantik mengaku sempat membenci agama Islam. Sosoknya bahkan tak habis pikir lantaran umat Islam harus beribadah sebanyak lima kali sehari. Tak terkira, dia justru bertemu teman Muslim yang begitu taat menjalankan ibadah. Kian penasaran dengan Islam, dia akhirnya mengulik sejumlah hal. Buntutnya, dia langsung mengucap dua kalimat syahadat. Seperti apa ceritanya? Berikut ulasan selengkapnya, dilansir dari kanal YouTube Rukun Indonesia. Sempat Benci Islam Wanita cantik tersebut ialah Arnita Rodelina Turnip. Gadis cantik asal Medan, Sumatera itu mengaku sempat menaruh kebencian mendalam pada agama Islam. Kebencian tersebut bermula saat dirinya mendapati agama Islam yang mewajibkan setiap manusia untuk beribadah kepada Allah SWT sebanyak lima kali dalam sehari. Menurutnya, hal itu begitu menyulitkan manusia yang hidup di muka bumi dengan sederet urusannya. Dulu saya benci banget sama Islam. Karena apaan si doa lima kali sehari? Mempersulit gitu kan? Ujarnya Bertemu teman muslim Suatu ketika, Arnita lantas berteman dengan seorang muslim. Tak terkira, sang teman justru merupakan seorang muslim yang taat beribadah. Perbincangannya dengan sang teman pun seringkali diliputi banyak perdebatan. Sebab kala itu, Arnita diketahui masih menganut katolik yang juga tak kalah taat beragama. Ketemu teman, jumpa sama saya yang dari katolik juga, kita jadi ibarat kayak kutub utara dan selatan, katanya. Seringkali, Arnita lantas menjumpai sang teman yang terus melakukan ibadah salat. Dalam sehari, dia bisa melihat sang teman setidaknya menunaikan salat sebanyak lima kali. Resah melihat sang teman, akhirnya Arnita mulai penasaran dengan agama Islam. Dia lantas tertarik mengulik sejumlah hal melalui perspektif agama Islam. Salah satu sumbernya, dia menyebut Zakir Naik. Selama kurun waktu yang cukup lama, Arnita menyebukkan diri untuk menonton video dakwah milik sang ulama terkenal. Saya lihat terus video dokter Zakir Naik lebih banyak, dia selalu berdakwah itu menggunakan dalilya. Jadi saya buktikan langsung buka kitabnya, kok benar lalu lanjut terus, terangnya. Setelah beberapa lama, Arnita lantas kian takjub dengan agama Islam. Baginya, ada banyak hal yang terjawab melalui penjelasan dalam perspektif agama Islam. Dalam kurun waktu kurang dari satu bulan, dia mantap menjadi muwalaf. Dengan percaya dirinya saya pakai rok pendek, saya ke masjid. Lalu bilang ke ustaz saya mau masuk Islam, tukas Anita. Kini, sosoknya tampil cantik dan anggun mengenakan hijab. Kisah inspiratif Anita lantas menuai sorotan. Dia banyak mendapat dukungan dari sesama Muslim. Wanita hebat, cantik, smart, ulet, pantang menyerah, panjang akal, ceria, akhirnya menjadi muwalaf. Semoga Allah selalu melindungi, tulis akun et. Desitutut 4857 Cerdas, ceria, cantik dan pekerja keras. Mbak Arnita sangat inspiratif. Semoga Allah melindunginya dan memberikan kesehatan. Tulis akun et. Devi Idul Pata 7827 Semoga istiqomahia, tulis akun et. Iqbal Jakapratama 4902 Dari kisah ini, kita belajar bahwa kekuatan contoh dan keteladanan dapat memiliki dampak yang besar dalam mempengaruhi pandangan seseorang terhadap agama dan kehidupan. Ketika kita hidup dengan prinsip-prinsip yang baik dan ketaatan kepada agama, kita dapat menjadi sumber inspirasi bagi orang lain untuk menemukan jalan menuju kebenaran dan kedamaian. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk terus hidup dalam kebaikan dan kebenaran. Terima kasih telah menonton video ini dan menyimak kisah inspiratif seorang wanita yang awalnya membenci agama Islam, tetapi akhirnya menjadi mu'alaf karena keteladanan teman-temannya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.